Oke, di laga hari kedua quarter final Liga Champion mempertemukan Bayern Munich versus PSG yang serasa-rasa seperti final ICL musim lalu ya kita tahu berada di mana bahwa Bayern Munich menjuarai Liga Champion saat itu mengalahkan Paris Saint-Germain di Stadion de Darago, Portugal Dengan demikian, ini adalah pertemuan kembali di bawah quarter final artinya ada beberapa peluang untuk saling mengalahkan kembali ingat ini laga quarter final, tak sepanas final 2020 lalu inilah pemain yang tidak bisa dimainkan yaitu Mio Gokosta Snegge Gnabry sebagai kena infeksi virus kemudian Hopman, Lewandoloski Kanacedera, Martinez Tillman dan Toliso dari Kupu Bayern Munich sedangkan dari Kupu PSG ada Bernard, Florenci, Mauri Icardi Kurazawa, Paredes dan Margot Virati akan bermain di Allianz Arena di kota Munich di Jerman ini lag pertama pertemuan terakhir dari Bayern Munich adalah laga terakhir dalam melawan RB Leipzig menang 0-1 kemudian mengalahkan Stuttgart 4-0 dan mengalahkan Lazio 2-1 di Liga Champion hampir semua laga dimenangi oleh Bayern Munich dari 5 laga pertemuan sedangkan PSG mengalami inkonsisten setelah di Liga 1 kalah 1-0 atas Lille dan berhasil menang 2-4 lawan Lion dan berhasil melawan Lille juga 3-0 dan menahan imbang 1-1 Barcelona setelah itu berhasil di kalahkan oleh Nantes 1-2 pertemuan resmi terjadi PSG PSG Bayern Munich sudah tahu kan kapan itu dan terjadinya kapan gol dicetak oleh Ki Koman Koman mencetak gol dari Bayern Munich dan membuat Bayern Munich sebagai juara Liga Champions untuk dari sekuat Bayern Munich kemungkinan akan saja memainkan sebagai berikut kemudian ada Bayern Munich bisa menamainkan Koman Muller Sani Goretzka Kimmich dan kemungkinan untuk menjadi pengganti dari Lewandowski mungkin saja menggunakan Choufou siapa nih Choufou Moting ya di depan kemudian kita melihat dari PSG kemungkinan akan menggunakan squad seperti ini seperti lahan Barcelona mengandalkan klien Mbappi di depan dan Marquinhos Marquinhos Kimbipi di belakang dengan duet dari Kurazawa dan Florensi dan kemungkinan mengandalkan Pirati di lini tengah dan kemungkinan skor disini Bayern Munich masih diunggulkan karena head to head juga sekuat yang juga apalagi pertemuan dahulu Bayern Munich sampai tak terkalahkan beberapa laga di Liga Champion Bayern Munich akan dipilih semenang tapi dengan kemenangan yang maksimal 2-0 Tadisten demam 1-2 3-0 5-0 5-0 6-0 5-0 7-0 5-0 6-0 6-0 7-0 6-0 6-0 7-0 7- extensively 6-0 7-0 7-0 7-0